Dalam ekspor non-migas, kayu dan produk kayu yang menempati posisi ke-10, komoditi utama ekspor Indonesia mempunyai peran penting dalam perekonomian nasional sejak 20 tahun terakhir. Namun demikian, jumlah ekspor yang besar ternyata belum menentukan manfaat yang diterima negara mengingat terdapat peran negara lain dalam ekspor yang dikenal dengan istilah value chain. Value chain menggambarkan manfaat dari aktivitas perusahaan maupun pekerja dalam menghasilkan barang atau jasa, mulai dari penelitian dan desain awal produksi, proses produksi, pemasaran, distribusi, dan beberapa aktivitas yang mendukung hingga konsumen akhir. Value chain yang melibatkan banyak negara akan membentuk global value chain GVC, di mana masing-masing negara akan berpartisipasi pada satu atau lebih proses produksi sehingga terjadi sharing produksi antar negara. Secara umum, kegiatan ekspor industri kayu dan produk kayu telah masuk dalam GVC. Namun, informasi utuh masih sangat terbatas, baik nilai tambah bagi Indonesia maupun negara mitra dagang, serta keterkaitan antara kayu dan produk kayu Indonesia dengan negara mitra dagang. Termasuk pula bentuk umum, nilai tambah baik dalam bentuk produk antara maupun dalam bentuk final yang dikelola negara kedua atau importir maupun negara ketiga. Saat ini beberapa upaya yang telah dan akan dilakukan dalam meningkatkan nilai tambah rantai nilai global meliputi rencana kebijakan pencabutan larangan ekspor kayu bulat, pertumbuhan belanja, pemerintah dalam penelitian dan pengembangan R&D di semua negara yang berpengaruh terhadap GVC, meningkatkan investasi di sektor kehutanan Indonesia sejak Undang-Undang No. 25 tahun 2007 yang saat ini berkembang menjadi paket kebijakan ekonomi. Namun demikian upaya peningkatan GVC tersebut juga menghadapi tantangan besar, yakni penerapan prinsip sustainable dalam kebijakan sistem verifikasi legalitas kayu yang belum lama dimulai, serta semakin meningkatnya hambatan perdagangan yang bersifat non-tarif barier. Berangkat dari situasi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk 1. Mengetahui perkembangan peranan industri kayu dan produk kayu Indonesia terhadap industri kayu dan produk kayu negara mitra dagang utama Indonesia. 2. Mengukur perkembangan kondisi global value chain kayu dan produk dari kayu Indonesia dan negara mitra dagang utama. 3. Mengidentifikasi perkembangan posisi dan partisipasi global value chain ekspor kayu dan produk kayu Indonesia dan negara mitra dagang utama. 4. Menganalisis perkembangan keterkaitan value chain kayu dan produk dari kayu Indonesia dengan negara mitra dagang utama beserta besaran manfaat yang diterima. 5. Mengkaji upaya peningkatan nilai tambah melalui rencana kebijakan pencabutan larangan ekspor kayu bulat kebijakan R&D di masing-masing negara serta kebijakan investasi di sektor kehutanan terhadap GVC, kayu dan produk kayu Indonesia dan negara mitra dagang. Penelitian ini menggunakan pendekatan inter-country input-output dengan sumber data sekunder tabel ECEO dari OECD dan menggunakan 3 model yakni Kopman et al. 2010 dan 2014 serta Y. et al. 2015 serta menggunakan 2 periode tahun sebelum dan sesudah kebijakan hutan tanaman industri dan kebijakan larangan ekspor kayu bulat diterapkan pada tahun 2001. Hasil analisis menunjukkan peranan output permintaan antara dan akhir serta input antara sektor kayu dan produk kayu Indonesia terhadap output permintaan antara dan akhir serta input antara sektor kayu dan produk kayu dunia secara umum meningkat meskipun proporsinya masih di bawah 2%. Hasil lainnya juga menunjukkan bentuk GVC kayu dan produk kayu didominasi oleh nilai tambah domestik ketimbang nilai tambah luar negeri namun ser nilai tambah luar negeri semakin meningkat dari tahun 1995 ke 2011. Secara umum posisi GVC kayu dan produk kayu Indonesia pada kedua periode tersebut berada dalam posisi upstream atau mensuplai produk antara untuk negara lain sementara sebagian besar negara mitra dalam posisi downstream atau tergantung produk antara dari negara lain. Bahkan secara umum terjadi peningkatan partisipasi GVC dari tahun 1995 ke tahun 2011. Hasil analisis Curva Smile menunjukkan pada tahun 1995 dan 2011 untuk produk kayu dan industri kayu Indonesia memiliki keterkaitan yang besar dengan industri konstruksi, industri manufaktur non-kayu maupun perdagangan. Transportasi maupun jasa di negara mitra dagang Indonesia hampir seluruh Curva Smile berbentuk U Smile kecuali pada industri pulp and paper pada tahun 2011. Secara umum kebijakan investasi di sektor kehutanan Indonesia memberikan efek peningkatan nilai tambah domestik serta meningkatkan bentuk GVC, nilai tambah ekspor dalam bentuk produk final dan produk antara serta produk antara yang diekspor kembali ke negara ketiga. Kebijakan R&D juga menunjukkan hasil yang sama meskipun besarannya lebih rendah dibandingkan investasi di sektor kehutanan. Meski demikian, kebijakan ini dapat menggeser Curva U, Smile ke atas atau merubah secara umum tingkatan nilai tambah sepanjang rantai nilai. Kebijakan terakhir, yakni pencaputan larangan ekspor kayu bulat memberikan efek peningkatan nilai tambah domestik serta peningkatan bentuk GVC, nilai tambah ekspor dalam bentuk produk final dan produk antara serta produk antara yang diekspor melalui negara ketiga. Meski proporsinya lebih besar dibandingkan dengan dua kebijakan sebelumnya, namun kebijakan ini justru memiliki pengaruh yang lebih rendah dalam peningkatan posisi dan partisipasi GVC serta tidak merubah Curva Smile secara keseluruhan.